Intro Shalom selamat pagi bagi kita semuanya jemaat yang terkasih kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita akan melakukan setiap aktivitas kita yang tertulis dari 1 korintus pasal 1 ayat 28 demikian dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyadakan apa yang berarti demikian saudara-saudara terkasih mungkin kita pernah mendengarkan lagu yang mengatakan demikian Nah dari syair lagu tersebut atau isi nyanyian tersebut secara logika setiap manusia itu tidak akan pernah masuk akal atau bahkan juga kita akan merasakan satu kesombongan dalam hidup kita ini bahwasannya itu tidak akan pernah benar tetapi jikalau kita merasakan kebenaran di dalam diri kita oleh karena diakibatkan sebuah kesombongan contoh dalam hal berbicara juga atau bahkan dalam hal yang lain juga belum tentu juga itu berkenan di hadapan Tuhan atau bahkan juga kita melihat orang banyak melakukan sebuah keselangan atau bahkan juga melihat seseorang itu tidak berarti di dalam kehidupan kumpulan organisasi atau bahkan di tempat yang lain mungkin kita akan menyingkirkan orang-orang tersebut karena kenapa mungkin tidak berarti bagi kita banyak hal yang demikian bisa kita lihat secara realita dalam kehidupan ini atau bahkan juga kita bisa melihat di dalam lingkungan kita sendiri bahwasannya itu mungkin tidak ada gunanya tetapi jika dalam dirinya itu bisa Allah Tuhan Yesus Kristus akan mengangkat kartu-kartu martabat atau bahkan juga memakai dia sebagai alat benar itu hal yang tidak pernah kita sadari dalam kehidupan kita karena apa? karena selalu mengandalkan di dalam hidupnya ini dengan kekuatan sendiri pikirannya barangkali juga merasakan hanya kita yang merasakan benar atau bahkan juga hanya kita yang merasakan paling hebat tetapi orang lain itu tidak akan itu tidak ada di dalam kehadiran kumpulan tersebut nah untuk itu selalu terkasih dan apa yang tidak terpandang dan gina bagi dunia dipilih Allah mungkin saja kita mungkin mengatakan ini manusia ini atau orang ini teman saya ini tidak ada artinya datang disini atau bahkan juga tidak tampil atau bagaimana tapi kita mau melihat di dalam proses kehidupannya itu tidak selamanya dapat terjadi seperti itu atau bahkan juga kita melihat bagaimana proses sebuah pergerakan roda kadang dia di atas kadang dia di bawah tetapi dari apa yang tidak mungkin menurut kita dalam kehidupan ini bisa mungkin dihadapan Tuhan atau bahkan juga dikatakan Allah bisa memilih orang yang paling hina atau orang-orang kecil yang disebut itu sebagai orang-orang yang tidak memiliki apa-apa bisa Allah mengangkat ini untuk menunjukkan kepada kita itu sangat berharga di mata Tuhan nah mungkin bagi kita ini sangat berarti buat aku ini sangat berguna juga buat sesama teman aku ini sudah sangat benar aku lakukan tetapi hal itu tidak benar dihadapan Tuhan bagaimana kehidupan kita dalam kesehariannya maka untuk itu saudara-saudara kasih apa yang tidak berarti mungkin saja itu tidak berguna tapi bisa dipilih Allah untuk menyadakan kesombongan, ketinggian hati yang kita katakan itu benar menyadakan apa yang berarti buat kita nah dalam konsep hal di dalam nats ini bahwasannya apa yang tidak mungkin bagi dunia atau bahkan tidak berarti bagi kita di dunia ini itu bisa sangat berguna atau bisa menjadi mulia dihadapan Tuhan itu sangat mulia dihadapan Tuhan nah apa menurut Tuhan itu yang paling tak berarti dan dunia ini bisa diangkat kembali bisa dipulihkan kembali atau bahkan bisa dijadikan sangat berarti untuk semuanya nah untuk itu saudara-saudara kasih marilah kita untuk senang biasa bersyukur merendahkan hati kita dan selalu mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita sehingga kita benar-benar meyakini dari kita ini semuanya berharga di mata Tuhan amin selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.